Selanjutnya, penguasa surgawi yang baik dan jahat dan saya harus pergi untuk jangka waktu tertentu setelah menangani masalah ini. Kata penguasa kekacauan primordial setelah beberapa saat ragu-ragu. Kalian akan pergi ke lembah dao yang mendalam. Feng Hao memiringkan kepalanya dan bertanya. Itu benar. Jika saya tidak salah, berita itu seharusnya sudah sampai ke lembah dao yang mendalam sekarang dan para tua bangka itu akan khawatir. Saya mungkin juga melakukan perjalanan ke sana untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang menentang ras Anda. Terlebih lagi, aku juga perlu mencari seseorang untuk menyelesaikan dendamku. Meskipun suara primordial chaos sovereign tenang, Feng Hao bisa merasakan sedikit kebencian di hatinya. Jelas, lembah dao yang mendalam masih memiliki dendam yang belum terselesaikan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu selama jangka waktu ini. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Lembah dao yang mendalam pasti tahu tentang ras manusia, dan bahkan puncak ling Xiao pun mungkin mengetahuinya. Faktanya, seluruh lembah dao yang mendalam terkejut. Perawan suci, Huang Fu Wushuang, yang telah menghilang selama hampir seratus tahun, tiba-tiba kembali. Seluruh lembah dao yang mendalam sangat gembira karena Huang Fu Wushuang adalah harapan dari lembah dao yang mendalam dan ada kemungkinan besar bahwa dia dapat mencapai alam berdaulat di masa depan. Tak lama setelah itu, Huang Fu Wushuang membawa kembali berita yang mengejutkan seluruh lembah dao yang mendalam. Ras manusia memiliki empat penguasa, penguasa kekacauan primordial, penguasa jahat surgawi, penguasa matahari bersinar, dan Xian R. Grand Miss Sovereign, Supreme Baik dan Jahat, Radiant Sun Supreme, dan Xian R. Namun, Huang Fu Wushuang menyembunyikan hal ini karena itu adalah permintaan Feng Hao. Ini juga alasan mengapa Sian, eh tidak memperlihatkan auranya saat mereka kembali. Kartu Trump hanya dikenal sebagai kartu truf karena masyarakat awam tidak mengetahuinya. Jika itu satu-satunya alasan, Eselon atas lembah dao yang mendalam tidak akan begitu terkejut. Namun tak lama kemudian, tetua penguasa lembah dao yang mendalam kembali dan segera melaporkan masalah ini ke Eselon atas lembah dao yang mendalam. Setelah mengkonfirmasi berita ini, seluruh lembah dao yang mendalam menjadi gempar. Adapun tetua penguasa yang pergi ke benua seratus klan tanpa izin, dia akan dihukum sekembalinya. Namun, lembah dao yang mendalam tidak mengganggunya setelah mengetahui parahnya situasi. Sebaliknya, seluruh lembah dao yang mendalam mengadakan pertemuan. Kali ini, bahkan Huang Fu Wushuang dipanggil untuk menemuinya. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang akhirnya menyaksikan kekuatan sebenarnya dari lembah suandao. Di dalam area terlarang di lembah suandao, itu adalah ruang tertutup. Segalanya kabur, namun Huang Fu Wushuang terkejut karena dia merasakan banyak kehadiran menakutkan di tempat ini. Bahkan master lembah suandao saat ini, yang datang bersamanya, berdiri di samping dengan ekspresi hati-hati. Sebelum dia masuk, dia juga diberitahu bahwa dia harus berhati-hati dengan kata-katanya dan tidak menyinggung siapapun. Itu karena semua ini adalah fondasi lembah suandao, fondasi sebenarnya dari sebuah vaksi raksasa. Itu adalah fondasi yang tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Namun, setidaknya ada beberapa lusin aura kuat yang membuatnya merasa seolah-olah ada banyak makhluk kuat yang diam-diam mengamatinya di ruang kabur ini. Perasaan ini membuat Huang Fu Wushuang sangat tidak nyaman. Apakah dia saintes saat ini? Suara yang samar-samar terlihat terdengar, sehingga mustahil untuk menentukan arah suara tersebut. Jelas sekali, ini adalah ahli tertinggi. Iya, saat itu, dia menghilang ke dunia lain, dan sekarang, yang tertinggi yang dikirim oleh ras manusia juga datang dari dunia itu. Jawab guru lembah-lembah suandao. Baiklah, saya sudah bisa menebak dari mana asalnya. Namun, saya perlu memverifikasinya terlebih dahulu. Suaranya masih samar-samar terdengar, namun hati Huang Fu Wushuang bergetar. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya telah diketahui oleh pihak lain. Kata-kata Feng Hao memang benar. Huang Fu Wushu terkejut. Sebelum dia kembali, Feng Hao dan penguasa kekacauan primordial telah memberitahunya bahwa selain hubungannya dengan Feng Hao, segala hal lainnya dapat diberitahukan ke lembah suandao. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama ratusan tahun, dan ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan. Terlebih lagi, Sovereign of Primordial Chaos tidak berniat menyembunyikannya. Itu adalah tempat yang disebut benua bela diri sejati. Yang disebut penguasa adalah penguasa kekacauan primordial lembah suandao dan penguasa baik dan jahat, serta beberapa guru ilahi. Mereka semua kembali bersama Feng Hao. Huang Fu Wushuang menundukkan kepalanya. Dia tidak berbohong, dia juga tidak berani berbohong. Ruang kabur menjadi sunyi. Setelah sekian lama, suara sebelumnya menghela nafas. Seperti yang kuduga, dia adalah penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya. Huff, bukankah dia hanya anak yang tidak berbakti? Lalu bagaimana jika dia kembali? Suara lain terdengar, dan itu terdengar agak tidak wajar. Huang Fu Wushuang bahkan lebih terkejut lagi. Penguasa kekacauan primordial pernah berkata bahwa mungkin ada beberapa orang tua di lembah suandao yang memiliki dendam terhadapnya. Bagaimanapun, dia telah membawa pergi beberapa ahli lembah suandao. Segalanya berbeda sekarang. Bukannya Anda tidak mengetahui kemampuan primordial keos. Kemampuan ramalannya tidak bisa dianggap remeh. Sekarang dia sudah kembali, tapi dia tidak kembali ke lembah suandao. Dia pasti menyimpan dendam terhadap kita. Suara tua lainnya terdengar tak berdaya. Pada saat ini, hati Huang Fu Wushuang menjadi semakin memprihatinkan. Seberapa besar kekuatan yang tersembunyi di lembah suandao. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh dunia penglai. Anakku yang tidak berbakti itu tidak berani kembali hanya karena dia punya hati nurani yang bersalah. Suara sebelumnya mencibir. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang juga memahami bahwa lembah suandao memiliki dua sikap berbeda terhadap penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya. Ini juga salah satu alasan mengapa penguasa kekacauan primordial tidak bersedia kembali ke benua penglai. Baiklah, itu sudah cukup. Saya yakin dengan karakter primordial chaos, dia akan segera datang mencari kita. Pada saat ini, orang yang berbicara pertama kali menghela nafas. Setelah itu, suara semua orang menjadi hening. Karena dia adalah gadis suci saat ini, kamu bisa mengasuhnya sebagai penerusmu. Berikan saja kitab suci dao padanya. Suara lain berbicara, tetapi diarahkan pada pemimpin lembah-lembah suandao. Tubuh Huang Fu Wushuang bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kitab Suci Dao Sejak dia kembali, dia telah memikirkan tentang bagaimana menemukan kitab suci dao yang asli. Tetapi pada saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mendapatkan kitab dao yang asli begitu saja. Dengan Dao Scripture, dia akan mampu merawat tubuh Feng Shaoyun, dan dia akan mampu menyingkirkan fisik yang tidak menyenangkan. 2362 Hati Huang Fu Wushuang dipenuhi dengan ekstasi. Kitab suci dao yang selalu dia inginkan diperoleh dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa meskipun dia adalah gadis suci dari lembah dao yang mendalam di masa lalu, dia hanya dapat dianggap sebagai penerus sejati lembah dao yang mendalam saat ini. Kelompok orang ini semuanya ahli di masa lalu. Dengan berdirinya lembah dao yang mendalam saat ini, hanya mereka yang memperoleh persetujuan yang dapat dianggap sebagai penerus sejati. Wushuang berterima kasih kepada para tetua tertinggi. Huang Fu Wushuang juga bereaksi dan segera berlutut, mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap ruang berkabut. Tidak peduli apapun, Feng Saoyun dapat diselamatkan sekarang setelah dia memperoleh kitab suci dao. Kalian boleh pergi. Jika ada pergerakan apapun dari benua seratus ras, ingatlah untuk segera melaporkannya kepadaku. Suara samar-samar terdengar, sebelum ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Huang Fu Wushuang terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya sebenarnya diangkut oleh kekuatan yang kuat. Dalam sekejap, Huang Fu Wushuang menemukan bahwa dia telah kembali ke area terlarang di lembah dao yang mendalam. Sarana para ahli tertinggi itu sebenarnya sangat kuat sehingga mereka bisa dengan paksa memindahkan mereka berdua keluar. Simpanlah masalah ini untuk dirimu sendiri. Jangan disebarluaskan. Master lembah berbicara dengan ekspresi muram. Ini adalah fondasi lembah dao yang mendalam, dan juga alasan mengapa lembah ini dapat dianggap sebagai salah satu dari dua kekuatan penguasa. Jika berita ini tersebar, mungkin akan menimbulkan kegelisahan di seluruh dunia penglai, terutama pada saat grandao langit dan bumi baru saja dibuka. Ada juga beberapa ahli yang bangkit di benua penglai, secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Huang Fu Wushuang menganggup dalam diam. Kemudian, master lembah-lembah suan dao menyerahkan gulungan batu giok padanya. Di atasnya ada nyanyian kitab suci dao yang asli. Itu benar-benar berbeda dari metode penanaman mental lembah suan dao. Ini adalah metode penanaman mental dari lembah dao yang mendalam, metode penanaman mental yang sebenarnya. Sejak terjadinya perubahan besar di langit dan bumi, hanya guru lembah yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Kamu harus ingat ini, jangan disebarluaskan. Master lembah berulang kali mengingatkan Huang Fu Wushuang untuk merahasiakannya. Huang Fu Wushuang awalnya ditunjuk sebagai orang suci oleh lembah suan dao karena fisik surgawi kun ilahinya. Jika tidak ada kecelakaan di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa. Sekarang setelah dia mendapat persetujuan dari tetua tertinggi, guru lembah langsung menyerahkan kitab suci dao kepada Huang Fu Wushuang. Huang Fu Wushuang menganggupkan kepalanya dan menerima slip giyok itu. Tangannya sedikit gemetar. Hal ini terkait dengan kehidupan putranya, Feng Xiaoyun. Saat ini, dia tergoda untuk segera turun ke benua seratus ras dan menyerahkan kitab suci kepada Feng Xiaoyun. Namun, dia menahan keinginannya karena untuk turun ke benua seratus ras dari dunia penglai mengharuskannya melewati zona terlarang dari surga absolut. Di luar zona terlarang, ada banyak ahli. Semua ahli ini berasal dari dua kekuatan besar, dan mereka ada di sana untuk mencegah orang-orang dari dunia penglai turun secara diam-diam ke benua seratus ras. Penguasa dari lembah Suandao telah mampu turun ke benua seratus ras tanpa diketahui siapapun, termasuk para tetua agung lembah Suandao. Pada saat yang sama, tidak ada yang bisa menemukannya jika dia ingin turun secara diam-diam ke benua seratus ras. Akibatnya, jika Huang Fu Wushuang ingin turun ke benua seratus ras, dia harus menunggu waktu yang tepat, atau dengan kata lain, dia memerlukan persetujuan dari lembah dao yang mendalam. Huang Fu Wushuang menyingkirkan batu giyok itu dan mulai mempertimbangkan masalah ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir, karena sebelum dia kembali, Feng Hao sudah mempertimbangkan situasi ini. Di masa depan, Feng Hao akan menyebabkan cukup banyak gangguan di benua seratus ras, memaksa dua kekuatan besar dunia penglai untuk menjatuhkan orang-orang. Pada saat yang sama, seluruh dunia penglai terguncang oleh masalah ini. Selain dua kekuatan besar, ada juga beberapa kekuatan di dunia penglai yang diam-diam mendukung beberapa ras di benua seratus ras, jadi mereka tentu saja mendengar tentang masalah ini. Yang paling mengejutkan adalah Soaring Skypik, hal yang sama terjadi di tempat terlarang di Soaring Skypik. Sama seperti lembah dao yang mendalam, kekuatan besar yang telah ada entah berapa lama juga mengungkapkan kartu truf mereka, memperhatikan beberapa penguasa yang muncul di benua seratus ras. Mereka secara alami dapat menebak bahwa penguasa primordial dan yang lainnya telah kembali, tetapi mereka agak terkejut dengan fakta bahwa ada empat penguasa. Tak lama setelah itu, mereka diam-diam mengirimkan beberapa pesanan. Jadi dia akhirnya kembali, penantiannya selama ratusan tahun tidak sia-sia. Di sebuah pavilion di Soaring Skypik, seorang wanita berambut panjang menyeringai ketika mendengar berita itu. Jika Feng Hao ada di sini, dia mungkin akan ketakutan, karena penampilan wanita itu terlalu mirip dengan seseorang yang dia kenal. Semua kekuatan di dunia penglai mulai gelisah. Bagaimanapun juga, empat penguasa telah muncul di benua seratus ras, dan hal ini cukup untuk mengancam banyak orang di dunia penglai. Hanya saja banyak orang yang tidak bisa melihat melalui dua kekuatan besar tersebut. Kesunyian Segera setelah itu, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh benua seratus ras, dan bahkan mencapai dunia penglai. Beberapa penguasa ras manusia telah meminta lima puluh ras teratas untuk mengirim perwakilan ke ras manusia dalam waktu setengah bulan untuk membahas hal-hal penting. Jika mereka tidak datang, penguasa secara pribadi akan mengunjungi mereka. Ketika berita ini muncul, segera membuat banyak ras menjadi heboh. Hal ini terutama terjadi pada paruh kedua kalimat. Meminta makhluk tertinggi untuk berkunjung. Lelucon macam apa itu? Namun, hal itu juga membuat banyak ras menghela nafas lega. Setidaknya, ini ditargetkan pada lima puluh balapan teratas dan tidak semua orang. Namun, hal ini juga membuat ras di benua seratus ras memahami bahwa ras manusia saat ini bukan lagi ras manusia yang dapat dengan mudah dibantai di masa lalu. Dengan empat penguasa dan penguasa ras manusia, Feng Hao, ras manusia secara bertahap menunjukkan keunggulannya yang luar biasa. Ia telah mendapatkan kembali posisinya sebagai penguasa masa lalu, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Feng Hao tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan ras lain. Baginya, itu sudah cukup selama dia tidak lagi memperhatikan ras manusia. Namun, dia tidak mengira akan ada ras manapun yang berani menghadapi ras manusia saat ini, namun nama keempat penguasa sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. 2363 Joan of Arc, King Wu, Yan King, dan Yu Ning tersenyum saat mereka memandang Feng Hao. Mereka berencana bekerja sama untuk mengintrogasi Feng Hao. Kalau tidak, akan sangat buruk jika dia terus bermain-main di luar. Xian Er juga ada di sana, tapi wajah cantiknya memerah. Ia tidak menghentikan aksi keempat wanita tersebut, melainkan memperhatikan dari samping. Dia tidak bisa ikut campur dalam topik seperti ini. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai salah satu wanita yang dibodohi Feng Hao di luar. Dihadapkan pada interogasi gabungan keempat wanita tersebut, dahi Feng Hao dipenuhi keringat dingin. Segera, dia menceritakan kepada mereka semua yang terjadi hari itu dengan lengkap. Namun, dia menyembunyikan bagian di mana Yao Lao dan Sui Yue mati total karena dia. Hari itu, saya dipaksa sampai pada titik kehancuran diri, tetapi saya tidak menyangka bahwa ruang cahaya yang mengalir akan secara tidak sengaja membuat lubang, memungkinkan saya dan Huang Fu Hu Shuang memasuki apa yang disebut Benua Zen Wu. Feng Hao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, seolah semua ini sudah ditakdirkan. Setelah itu, dia tidak menyembunyikan apapun, termasuk semua yang terjadi di Benua Zen Wu, terutama bagian di mana dia berhubungan dengan Huang Fu Hu Shuang. Dia hanya bisa menekankan bahwa dia telah memaksakan diri pada Huang Fu Hu Shuang ketika kesadarannya tidak jelas, yang menyebabkan Feng Shaoyun. Suamiku, Huang Fu Shuang adalah gadis suci lembah Suandao, tapi dia sebenarnya diambil olehmu seperti ini. Dia bahkan melahirkan seorang putra untukmu. Jika berita ini tersebar, banyak talenta muda di dunia penglai akan kecewa. Johan of Arc tersenyum pada Feng Hao, dan nadanya sedikit tidak bersahabat. Jika itu masalahnya, bahkan jika saya tidak dibunuh oleh lembah Suandao, saya akan diganggu sampai mati oleh talenta-talenta muda itu. Feng Hao juga tertawa, dan dia bahkan merasa sedikit bangga di hatinya. Sungguh lucu? Gadis suci lembah Suandao, posisi mulia di dunia penglai, Dewi impian banyak orang, diambil olehnya begitu saja. Lihat dirimu, kamu masih ingin pamer. Johan of Arc mengerutkan hidungnya dan mendengus. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Siapa yang meminta suaminya menjadi luar biasa? Apa yang terjadi dengan Feng Shaoyun itu? Yuning bertanya dengan lembut. Meskipun budidayanya tidak tinggi, dia bisa merasakan bahwa tubuh Feng Shaoyun sepertinya menyembunyikan kekuatan yang sangat jahat. Itu sangat kuat, cukup kuat untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ceritanya panjang. Aku kasihan pada anak itu. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu menderita. Melihat Feng Shaoyun disebutkan, Feng Hao pun menghela nafas dan terus menceritakan masalah tersebut secara lengkap. Terutama Yuning, hatinya melahirkan ekspresi kasihan. Feng Shaoyun memang sangat getir. Sejak ia lahir, ia diculik dan hidup dalam konspirasi yang tidak ada. Dia hanyalah pion dari Raja Iblis King Tian. Pada akhirnya, dia harus menanggung kenyataan bahwa ayah kandungnya adalah musuhnya, dan Tuhan yang membesarkannya ingin memilikinya. Ketika saya berada di benua Zen Wu, saya benar-benar tidak berdaya. Kalau tidak, dia tidak akan menanggung semua ini. Feng Hao sedikit tertekan. Ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya yang tidak ingin dia sentuh. Meskipun sekarang Feng Shaoyun secara bertahap mulai menerimanya, setiap kali Feng Hao memikirkan masa lalu, dia tetap merasa sangat bersalah. Ketika para wanita melihat Feng Hao menunjukkan ekspresi ini, mereka juga tampak sedih dan berhenti bertanya. Selain itu, mereka tidak berniat membuat janji apapun dari Feng Hao. Mereka hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ai, mendengarkanmu, hidup Feng Shaoyun sungguh pahit. Yuning menghela nafas. Tanpa sadar, dia mengubah pandangannya terhadap Feng Shaoyun. Bahkan cara dia menyapanya telah berubah. Huff, lupakan saja, aku tidak akan mengejarmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan melumpuhkanmu. Joan of Arc berkata dengan marah. Dia menatap Feng Hao dengan tajam. Jika dia tidak memperingatkan pria ini, entahlah apakah akan ada wanita lain-lain kali. Ahem, tidak akan ada waktu berikutnya. Feng Hao juga berkeringat dingin. Menghadapi wanita-wanita ini, dia juga tahu bahwa dia telah mengecewakan mereka. Jarang sekali mereka bisa menerima Sianer, Feng Shaoyun, dan bahkan Huang Fu Wushuang dengan begitu murah hati. Hal ini membuatnya sangat emosional. Momomomong, kenapa kamu tidak menculik Huang Fu Wushuang kembali? Joan of Arc berhenti sejenak dan bertanya dengan bingung. Secara logika, Huang Fu Wushuang seharusnya kembali bersama Feng Hao. Mengapa dia kembali ke Penglai World sendirian? Dia tidak bisa bersamaku secara terbuka saat ini. Terlebih lagi, demi luka dalam Feng Shaoyun, dia harus kembali ke lembah Suandao. Oleh karena itu, saya hanya dapat memberitahukan hal ini kepada Anda. Selain mereka yang kembali bersamaku, tidak ada orang lain yang tahu. Feng Hao menghela nafas. Lagi pula, jika masalah ini sampai menyebar, akan menimbulkan badai. Bagaimana kalau begini, besok aku akan melihat situasi di tubuh Feng Shaoyun dan melihat apakah aku bisa menekan kekuatan di tubuhnya? Yuning mengerutkan kening. Tidak peduli apapun, Feng Shaoyun bukanlah orang luar. Dia juga putra kandung Feng Hao. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Yuning tidak fokus pada kultivasi, tetapi lebih pada keterampilan medis. Mungkin ada cara untuk menekannya. Apalagi sekarang, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Huang Fu Wushuang untuk mendapatkan Dao Scripture. Cedera dalam Feng Shaoyun tidak dapat ditunda. Tidak apa-apa. Kekuatan di tubuhmu cukup istimewa. Seharusnya bisa sedikit menekannya. Feng Hao tidak terlalu percaya diri, tapi dia tidak bisa melewatkan kesempatan apapun. Dia bisa mengulur waktu sebanyak yang dia bisa. Yah, semuanya sudah dijelaskan dengan jelas. Kamu bisa tersesat sekarang. Joan of Arc juga mendengus. Jelas sekali, dia masih marah di dalam hatinya. Wanita lain juga terkekeh saat mendengar ini. Kemana saya akan pergi? Feng Hao sedikit terkejut. Bukankah ini kamarnya sendiri? Aku tidak peduli kemana kamu pergi. Anda tidak diperbolehkan menyentuh siapapun dari kami malam ini. Huff huff. Saudari Sian, R akan tidur bersama kita juga. Jangan biarkan bajingan ini mengambil jalannya sendiri. Kiong Ling, wajahnya menjadi sedikit merah saat dia berbicara. Tidak mau kalah. Ketika Sian R mendengar ini, dia juga tersipu. Sepertinya dia memikirkan sesuatu yang memalukan. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Saat ini, dia tidak memiliki sikap seorang ahli tertinggi. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, Hei, apakah kamu tidak merindukanku? Tak tahu malu. Joan of Arc memelototinya. Aku hanya tidak merindukanmu. King Wu memutar matanya ke arah Feng Hao. Yan King dan Yuning saling memandang dan terus menutup mulut mereka dan terkekeh. Melihat para wanita ini akan bergabung untuk melawannya, Feng Hao pun tersenyum dan berkata, Gadis baik, malam ini, biarkan paman ini datang dan memanjakan kalian semua. 2364 Pada malam ini, Feng Hao benar-benar tergilagilah pada wanita-wanita ini. Seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Feng Hao telah terpisah dari para wanita ini selama 100 tahun. Bahkan Yuning yang lembut dan berbudiluhur telah sepenuhnya melepaskan pesonanya di bawah godaan Feng Hao. Keesokan paginya, Feng Hao sudah bangun. Melihat wanita yang masih tidur nyenyak, sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Namun, Feng Hao melihat Huang Yuntian buru-buru mondar mandir di Akademi Elysium, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Feng Hao segera mengerutkan alisnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Segera, dia menarik kembali Huang Yuntian dan menanyakan apa yang terjadi. Melihat Feng Hao muncul, Huang Yuntian memutar matanya dan tersenyum. Setiap momen semalam bernilai seribu emas. Feng Hao dengan canggung mengusap bagian belakang kepalanya. Dia terkekeh dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mungkinkah terjadi sesuatu? Bukankah itu semua gara-gara kamu? Huang Yuntian memelototi Feng Hao dan memarahi sambil tersenyum. Kamu, sebaliknya, tidur seperti batang kayu. Tadi malam, penduduk Elysium gelisah sepanjang malam. Iya, kenapa? Feng Hao juga mengungkapkan ekspresi bingung. Ini tidak normal. Dengan empat penguasa yang mengawasi benua seratus ras, siapa yang begitu buta hingga menimbulkan masalah bagi Elysium? Sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tapi karena berita kemarin tersebar, bisa dikatakan telah mengejutkan seluruh benua seratus ras. Beberapa ras telah mengirimkan mata-mata untuk menyelidikinya. Kamu tidak ada di sana tadi malam, jadi kamu tidak melihat situasinya. Elysium praktis dipenuhi mata-mata. Huang Yuntian mengusap alisnya dan berkata dengan sedih. Feng Hao terdiam. Tampaknya tindakannya kemarin agak terlalu besar, menyebabkan banyak balapan merasa tidak nyaman. Mereka bahkan langsung mengirimkan mata-mata ke Akademi Elysium untuk melihat apa yang terjadi. Di mana mereka sekarang? Feng Hao tidak bisa tidak bertanya. Mereka semua ada di alun-alun. Mayoritas mata-mata tidak cukup bodoh untuk menerobos masuk ke Akademi Surgawi, tapi selalu ada beberapa yang tidak memiliki mata dan menerobos masuk dengan paksa. Pada akhirnya, mereka semua tertangkap. Kini, mereka semua berkumpul di alun-alun. Saat ini, saya ingin mencari seseorang untuk mendiskusikan cara menghadapi orang-orang ini. Huang Yuntian tersenyum pahit. Dia tidak bisa gegabuh karena mata-mata ini semuanya berasal dari berbagai ras di seratus ras. Dia tidak bisa membunuh mereka. Dia juga tidak bisa membunuh mereka. Baiklah, ajak aku menemui orang-orang ini. Saya ingin tahu ras mana yang begitu tertarik pada kami. Feng Hao tersenyum misterius. Matanya berbinar seolah sedang merencanakan sesuatu. Ketika Huang Yuntian melihat ekspresi Feng Hao, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Saat ini, Feng Hao tampak seperti rubah kecil. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya denganmu. Aku tidak mau repot-repot membereskan kekacauanmu. Huang Yuntian mengangkat bahu dan langsung melemparkan bola ke Feng Hao, membiarkannya menanganinya sendiri. Feng Hao terdiam. Masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Tampaknya kemunculan keempat supremes telah menyebabkan orang-orang tersebut merasa tidak percaya. Segera setelah itu, Huang Yuntian membawa Feng Hao ke alun-alun. Ada sekelompok sekitar 30 pria berpakaian hitam berdiri di tengah alun-alun. Tampak sedih. Di sekeliling mereka ada para penjaga Akademi Surgawi. Tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kenyataannya, pria berpakaian hitam ini berasal dari berbagai ras di benua seratus ras. Budidaya mereka tidak lemah. Jika itu adalah umat manusia di masa lalu, mereka tidak akan bisa menghentikan mata-mata ini menyusup kecuali Huang Yuntian dan yang lainnya berjaga. Namun, mereka pun tidak mampu menangani begitu banyak orang. Terlebih lagi, menurut Huang Yuntian, jumlah mata-mata sejati pasti tidak terbatas hanya pada beberapa orang saja. Masih ada kelompok besar di luar Elysium. Orang-orang ini cukup bodoh untuk langsung masuk. Kemunculan Feng Hao secara alami menimbulkan keributan. Saat ini, di mata semua orang di Elysium, Feng Hao seperti dewa. Bahkan seorang guru ilahi terpaksa mundur. Ini sebanding dengan legenda. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah seorang Kaisar Agung. Seorang Kaisar Agung sudah mampu melawan seorang guru ilahi. Jika Feng Hao mencapai tingkat Divine Master, itu akan menjadi lebih menakutkan. Kami memberikan penghormatan kepada Kaisar Angin. Semua penjaga ras manusia berlutut dengan tertib dan dengan hormat menyambut Feng Hao sebagai Kaisar Angin. Sikap yang mengesankan ini menyebabkan mata-mata berpakaian hitam itu tercengang. Segera setelah itu, tatapan mereka semua tertuju pada tubuh Feng Hao. Mereka sangat tertarik pada penguasa ras manusia, Feng Hao. Para ahli dari berbagai ras semuanya mengatakan bahwa mereka harus memperhatikan penguasa ras manusia ini. Dia memiliki cara yang sangat kuat, dan dia bahkan dapat mengancam keberadaan alam guru ilahi. Pada saat ini, ketika mereka melihat Feng Hao yang tersenyum berjalan mendekat, mereka merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia sama sekali tidak memiliki aura ahli. Ini adalah penguasa ras manusia yang bermartabat, eksistensi legendaris yang ditakuti oleh semua leluhur dari seratus ras. Ayo, satu persatu. Katakan padaku dari ras mana kamu berasal. Feng Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga untuk mundur. Dia menghadapi mata-mata berpakaian hitam sendirian. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Agung setengah langkah, dan bahkan ada seorang guru ilahi di antara mereka. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Apakah ratusan ras semuanya gila? Untuk memata-mata informasi, mereka bahkan akan mengirimkan andalan seratus ras ini. Jelas sekali bahwa ras manusia menyebabkan ratusan ras tidak damai. Munculnya eksistensi kolosal seperti itu pasti akan mengubah distribusi kekuasaan di benua seratus ras. Sebelumnya, mereka ingin memastikan apakah umat manusia benar-benar seperti yang dikabarkan dan memiliki kekuatan super. Huff, bahkan Kaisar Agung pun berani memperlakukanku seperti ini. Namun, pada saat ini, guru ilahi di antara mata-mata berpakaian hitam berkata dengan dingin. Dia tidak bisa merasakan aura aneh apapun dari Feng Hao, yang membuatnya sangat bingung. Siapa orang ini? Feng Hao berbalik sambil tersenyum dan bertanya pada Huang Yuntian. Cahaya dingin berkedip di matanya. Oh, dia diutus oleh klan roh angin. Untuk menghadapi orang ini tadi malam, salah satu ahli yang kamu bawa kembali disebut Sovereign Blackfire Kilin, kan? Dialah yang langsung menghajar orang ini. Huang Yuntian menahan tawanya. Orang ini benar-benar tidak beruntung tadi malam. Dia benar-benar pergi ke tempat tinggal Sovereign Blackfire Kilin. Bukankah dia baru saja menggali kuburnya sendiri? 2365 Klan roh angin ku berada di peringkat 30 teratas. Kamu, seorang penguasa klan manusia, berani memperlakukanku seperti ini. Penguasa ilahi dari klan roh angin ini tampaknya mengandalkan kekuatannya untuk memandang rendah klan manusia. Ini memang benar. Sejak jatuhnya Dewan Hiliti, posisi klan manusia anjok. Itu bahkan merupakan balapan terendah di benua seratus ras. Namun, belakangan ini, klan manusia menjadi pusat perhatian. Mereka sepertinya sekali lagi menekan seratus ras. Klan roh angin, kan? Feng Hao berkata sambil tersenyum. Namun, dia mengutup dalam hati atas kebodohannya. Apa hebatnya Tuhan ilahi? Belum lagi para penguasa itu, dia bisa menghadapi Dewa Ilahi secara langsung dengan kekuatannya saat ini. Perlu diketahui bahwa ada Dewa Ilahi yang kuat dan lemah. Setelah kaisar agung dan bahkan guru ilahi, terdapat tingkat kultivasi yang jelas. Mereka adalah pangkat rendah, pangkat menengah, pangkat tinggi, dan pangkat sempurna. Orang-orang seperti Feng Hao, yang baru saja maju belum lama ini, semuanya adalah kaisar agung tingkat rendah. Adapun master ilahi dari klan roh angin, budidayanya bahkan tidak sebanding dengan pria botak dari klan Molo. Oleh karena itu, dia harus menjadi guru ilahi tingkat rendah. Di alam master ilahi, pembangkit tenaga listrik sejati adalah eksistensi yang berdiri di alam kesempurnaan agung. Misalnya, Dewa Ketiadaan pernah berada pada level ini. Hanya keberadaan pada tingkat ini yang bisa disebut Dewa. Ini karena keberadaan mereka sebanding dengan penguasa. Namun, karena adanya benua seratus ras, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menerobos ke alam soverein. Apa yang kamu inginkan? Penguasa ilahi dari klan roh angin memandang Feng Hao dengan jijik. Bagaimana mungkin seorang penguasa memiliki metode untuk menghadapinya? Lelucon yang luar biasa. Jika dia tidak jatuh ke tangan penguasa tadi malam, dia tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Beri tahu orang-orang dari klan roh angin. Suruh mereka datang dengan cukup tulus untuk bertukar orang, termasuk orang-orang ini. Cari tahu dari ras mana mereka berasal dan suruh mereka mengirim orang keluar. Jika tidak, orang-orang ini akan tinggal di Elysium selamanya. Kata Feng Hao sambil tersenyum berseri-seri. Namun, kilatan dingin melintas di matanya. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa ras manusia mudah untuk ditindas? Jika saya tidak menunjukkan beberapa warna, mereka tidak akan menyerah. Karena aku kuat, aku akan tetap kuat sepanjang waktu. Para penjaga di sekitarnya terkejut setelah mendengar ini. Keputusan Feng Hao setara dengan menyinggung klan ini sepenuhnya. Bertukar orang dengan tulus, klan ini akan kurang beruntung. Jika mereka benar-benar datang ke Akademi Surgawi untuk mengumpulkan orang-orangnya, itu sama saja dengan mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka telah jatuh ke tangan umat manusia. Selain itu, mereka akan dibantai dengan kejam oleh Feng Hao. Kita harus tahu bahwa sebagian besar ahli yang hadir di sini adalah Kaisar Agung setengah langkah. Para ahli di level ini akan menjadi landasan dalam balapan apapun, bahkan jika mereka berasal dari balapan peringkat teratas. Tidak mudah untuk mengasuh Kaisar Agung setengah langkah. Oleh karena itu, ras ini tidak akan duduk diam dan menonton orang-orang ini. Namun, jika para ahli dari ras ini dibujuk, itu akan menjadi perubahan yang mengejutkan. Untuk apa kamu ragu? Lakukan saja apa yang saya katakan. Feng Hao melambaikan tangannya, menyebabkan para penjaga kembali sadar. Saat ini, mulut Huang Yuntian terbuka lebar dengan senyum pahit di wajahnya. Dia ingin Feng Hao datang dan menyelesaikan masalahnya, tapi dia tidak menyangka sikap Feng Hao begitu kejam. Bagaimana cara ini memecahkan masalah? Hal ini hanya membuat masalah menjadi lebih besar. Apakah ini baik-baik saja? Huang Yuntian ragu-ragu sejenak. Bahkan dia punya firasat buruk di hatinya. Apa yang kamu takutkan? Feng Hao tersenyum dan menunjuk ke arah sekelompok orang berpakaian hitam. Orang-orang ini dengan ceroboh datang ke Akademi Surgawi. Apakah mereka benar-benar mengira ras manusia adalah kesemek yang lembut? Jika kita tidak menunjukkan beberapa warna pada mereka, mereka akan berpikir bahwa ras manusia takut pada mereka. Mendengar perkataan Feng Hao, Huang Yuntian mengatupkan giginya. Memang itulah yang terjadi. Tidak akan ada gunanya jika mereka tidak memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Jika mereka membiarkan mereka pergi seperti ini, prestise yang telah dibangun oleh ras manusia dengan susah payah akan hilang. Kalian semua, mulailah bergerak. Tanyakan kepada mereka satu persatu dari ras mana, lalu informasikan ras mereka untuk datang dan menjemput mereka. Huang Yuntian melambaikan tangannya dan memberi perintah baru kepada para penjaga. Ketika para penjaga Akademi Surgawi mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Ketika mereka melihat ke arah pengintai berpakaian hitam, mereka menunjukkan senyuman nakal. Siapa yang meminta orang-orang malang ini bertemu Feng Hao? Terutama dia, beritahu Klan Roh Angin untuk datang dan menjemput mereka sekarang. Kalau tidak, tidak ada artinya bagi orang-orang ini untuk tinggal setelah tiga hari. Feng Hao menunjuk ke arah master ilahi dari Klan Roh Angin dan menjibir. Iya, bawahan ini akan pergi sekarang. Tak lama kemudian, seorang penjaga manusia menjawab dengan hormat. Kemudian, dia meninggalkan Akademi Surgawi untuk memberitahu Klan Roh Angin. Feng Hao, aku khawatir Klan ini akan marah karena dipermalukan. Jika mereka membunuh semua orang yang kami kirim, maka keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Kata Huang Yuntian dengan ekspresi khawatir. Jika mereka berani membunuh, kami akan musnahkan mereka. Suara Feng Hao sangat dingin. Dia seperti Asura yang kembali dari neraka. Siapapun yang berani membunuh anggota ras manusia, dia akan memusnahkan seluruh Klan mereka. Ketika kata-kata yang mendominasi ini diucapkan, mata-mata berpakaian hitam yang berisik itu langsung terdiam. Mereka semua memandang Feng Hao dengan ketakutan. Tiba-tiba, mereka merasakan penyesalan di hati mereka. Mengapa mereka masuk Akademi Surgawi begitu terburu-buru? Jika ya, mereka akan kurang beruntung. Kamu berani, melihat betapa sombongnya Feng Hao, ahli dari Klan Ro Angin langsung marah karena dipermalukan. Dia menunjuk hidung Feng Hao dan memarahi, jangan mengabaikan situasi saat ini. Jika ratusan ras masih bersatu untuk menekan ras manusia Anda, maka saya khawatir ras manusia Anda akan dimusnahkan. Feng Hao dengan ringan tersenyum mendengar kata-katanya. Dia tidak mempedulikannya. Aliansi seratus ras. Jika klan ini ingin bersatu untuk menghadapi ras manusia, maka itu terlalu sederhana. Bahkan jika semua klan di benua seratus ras bergabung, mereka tidak akan mampu menahan pembantaian empat penguasa. Bukan lima, tapi juga sianer, kartu truf tersembunyi mereka. Ketika penguasa marah, darah akan mengalir seperti sungai. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak. Satu penguasa saja sudah cukup untuk menekan terlalu banyak orang. Masuk mulut orang ini dengan sesuatu. Dia hanya perlu memutarakan omong kosong asteris T. Itu terlalu menyebalkan. Feng Hao dengan malas meregangkan pinggangnya dan melirik ahlinya. Dia juga berencana membuatnya kehilangan muka. Kamu, kamu berani. Pakar dari klan Ro Angin langsung panik. Budidayanya saat ini disegel oleh kekuatan penguasa Kilin dan api hitam. Dia tidak bisa menggunakan semua itu. Pada saat ini, belum lagi Feng Hao, bahkan ahli tingkat sein puncak pun bisa menghadapinya. 2366 Faktanya, Feng Hao melakukan ini karena dia ingin semua orang di benua seratus ras memahami bahwa ras manusia bukan lagi ras yang berada di dasar piramida, tetapi sebuah eksistensi yang benar-benar akan berdiri di puncak. Kemarin, kemunculan keempat makhluk tertinggi hanya bisa membuat ras penyerang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Namun balapan lain yang tidak hadir tidak terlalu terkejut. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa ras manusia bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, yang ingin dilakukan Feng Hao sekarang adalah membunuh ayam tersebut untuk memperingatkan para monyet. Klan Ro Angin jelas merupakan contoh yang sangat bagus. Klan Ro Angin dianggap sebagai klan besar di benua seratus ras, yang berada di peringkat tiga puluhan. Itu sudah cukup untuk menjadi contoh bagi klan ini. Namun, jika ada klan lain yang tidak tahu harus berbuat apa, Feng Hao tidak akan keberatan berurusan dengan beberapa klan di sepanjang jalan. Sialan kamu, jika kamu memiliki kemampuan, lepaskan belengguku dan bertarunglah denganmu. Kata master ilahi dari klan Ro Angin dengan marah. Sebagai guru ilahi yang bermartabat, kapan dia mengalami perlakuan seperti itu? Ia bahkan harus digantung di pintu sebagai contoh. Itu terlalu penuh kebencian. Namun, budidayanya saat ini tersegel, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa mengutuk terus-menerus. Lepaskan belenggunya. Datang dan bertarunglah denganku. Feng Hao tersenyum dingin. Dia hanya bisa mengirimkan satu kata kepada pembangkit tenaga listrik ini di dalam hatinya. Bodoh. Feng Hao perlahan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya sembilan warna yang kabur mulai muncul. Suara gemuruh yang memekatkan telinga mulai memenuhi alun-alun Akademi Elysium. Tekanan takasat mata segera menyebar. Segera, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat Feng Hao. Tidak, seharusnya lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka sedang melihat gugus cahaya sembilan warna di tangan Feng Hao. Mata para pengintai berpakaian hitam ini secara bertahap menunjukkan ekspresi ngeri. Kebanyakan dari mereka adalah Raja Agung setengah langkah. Mereka belum pernah melihat kemurkaan surgawi sebelumnya, jadi mereka tidak dapat mengenali kekuatan macam apa itu. Namun, guru ilahi dari suku roh angin ketakutan karena dia tahu bahwa energi di tangan Feng Hao adalah kemurkaan surgawi yang legendaris. Kultifator kuat dari klan roh angin terkejut. Faktanya, kemarin sudah tersebar berita bahwa pemimpin klan manusia, Feng Hao, telah menguasai kekuatan hukuman surga dan mampu melawan keberadaan guru ilahi. Namun, kultifator kuat dari klan roh angin tidak mempercayainya dan berpikir bahwa itu hanya berlebihan. Bagaimanapun juga, kekuatan tertinggi dari hukuman surga bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh siapapun di dunia ini. Namun, pada saat ini, dia secara pribadi menyaksikan Feng Hao memanipulasi kekuatan Heaven Surat. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Sebagai guru surgawi kecil, dia jelas tahu betapa mengerikannya kekuatan murka surga. Diamlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, saya tidak keberatan mengirim Anda terlebih dahulu. Feng Hao dengan acu-ta'acu mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Ditambah dengan murka surgawi sembilan warna di tangannya, bahkan membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa melawannya. Mengikuti penampilan Feng Hao yang kuat, orang-orang ini menundukkan kepala mereka dengan sedih dan tidak lagi berbicara. Mereka hanya berdoa dalam hati agar klan mereka mengirimkan bala bantuan secepatnya. Kalau tidak, tiga hari kemudian, iblis terkutuk itu, Feng Hao, akan benar-benar menangani mereka. Bahkan master ilahi dari klan roh angin terdiam. Dia tidak menolak ikatan para penjaga karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar membuat marah Feng Hao, dia tidak akan merasa baik ketika kekuatan hukuman surga menimpannya. Segera, seorang guru ilahi, yang seluruh tubuhnya diikat, muncul di luar Akademi Elysium dan digantung tinggi di pintu masuk. Adegan ini disaksikan oleh mata-mata dari ras lain yang tetap berada di luar dan tidak berani masuk. Mereka sangat terkejut. Ini terlalu lucu. Ini adalah guru ilahi, namun dia diikat dan digantung di pintu masuk. Ini terlalu memalukan. Bukankah ini master ilahi dari klan roh angin? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Sepertinya rumor itu benar. Memang ada penguasa dalam umat manusia. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sengsara. Cepat laporkan ini ke klan. Kita tidak bisa bermusuhan dengan ras manusia. Iya, cepat laporkan ini. Untuk sesaat, tindakan Feng Hao membuat para pengintai di luar gemetar ketakutan. Kita harus tahu bahwa fondasi klan roh angin tidaklah lemah. Mereka adalah salah satu klan besar dalam seratus ras, namun guru ilahi mereka digantung di pintu masuk Akademi Elysium. Makna dibalik ini sangat jelas. Itu adalah peringatan bagi klan lain yang ingin menyerang ras manusia. Setelah kepergian cepat para pengintai, semakin sedikit keberadaan yang bersembunyi di luar Akademi Elysium. Untuk sesaat, tempat itu menjadi sedikit kosong. Namun, guru ilahi yang digantung merasa putus asa di dalam hatinya. Setelah hari ini, tidak peduli apa yang terjadi pada ras manusia, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan ratusan ras. Seorang guru ilahi yang bermartabat dipermalukan dan digantung di pintu masuk. Di masa depan, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Bahkan mungkin mempengaruhi reputasi klan roh angin. Feng Hao dengan santai menemukan bangku di alun-alun Akademi Elysium dan duduk. Dia juga bisa merasakan aura di luar telah berkurang banyak. Sudut bibirnya juga sedikit terangkat. Inilah efek yang dia inginkan. Selama masalah ini menyebar, reputasi ras manusia akan bangkit kembali. Jangan terlalu cepat mengaku kalah. Aku belum cukup bersenang-senang. Feng Hao tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke pengintai berpakaian hitam. Dia punya rencana lain dalam pikirannya. Ini hanyalah sebagian dari rencana awalnya. Sorotan sebenarnya masih ada di belakang. Tentu saja, dia membutuhkan kerjasama dari beberapa orang. Feng Hao, lumayan. Bocah, kamu santai sekali berjemur di bawah sinar matahari di sini. Pada saat ini, suara penguasa kilin api hitam terdengar dari belakang. Feng Hao berbalik dan berkata dengan gembira, saya sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Oh, ketertarikan Blackfire Kilin Soverein langsung terguncang. Ini ada hubungannya dengan orang-orang ini. Izinkan saya bergabung. Tadi malam, seekor tikus kecil menerobos masuk ke tempat saya. Saya sangat marah sampai hampir membunuhnya. He he, senangnya kamu ada di sini. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata penguasa kilin api hitam, dia bahkan lebih senang. Jika beberapa orang bodoh muncul kemudian, dengan kerjasama dari penguasa kilin api hitam, itu mungkin akan menjadi lebih menarik. Kenyataannya, pemandangan yang diharapkan Feng Hao telah terjadi pada siang hari. Aura agung dengan cepat turun ke Akademi Elysium. Kemudian, sesosok tubuh hitam terlempar dari langit. Itu adalah penjaga yang dikirim Feng Hao. Saat ini, dia sudah terluka parah. 2367 Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Seketika itu juga tubuhnya yang semula duduk di kursi tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dia muncul di udara dan terus menangkap penjaga itu. Menurunkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa kedua lengannya sebenarnya telah dipotong. Kemarahan muncul di hati Feng Hao. Klan roh angin terlalu sombong. Mereka justru berani memperlakukan pengawalnya sedemikian rupa. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Feng Hao langsung menggunakan kekuatan mutiara jiwa di tubuhnya. Vitalitas tanpa batas langsung memenuhi penjaga tak sadarkan diri yang berlumuran darah. Sesaat kemudian, dia sadar kembali. Ya Tuhan, maafkan aku. Penjaga itu terbangun dan tersenyum pahit saat melihat pemandangan ini. Dia telah mengacau. Dia pergi ke klan roh angin hanya untuk mengirim pesan, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menyerangnya. Ya, tidak apa-apa. Jangan khawatir, lengan Anda bisa tumbuh kembali. Beristirahatlah dengan tenang dan pulihkan diri. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Feng Hao dengan dingin tersenyum. Tak lama kemudian, dia memerintahkan penjaga lainnya untuk membantunya turun. Siapa yang disebut penguasa klan manusia? Feng Hao. Keluar dari sini. Hembusan angin tiba-tiba muncul di alun-alun Elysium. Yang menyertainya adalah suara gemuruh yang bergema di sekitarnya. Banyak orang langsung merasakan darah dan ki mereka menjadi tidak stabil. Hanya auranya saja yang bisa menekan begitu banyak orang. Bahkan ahli dewa ilahi yang digantung di Elysium tiba-tiba sadar kembali. Bala bantuan dari klan roh angin telah tiba. Dia diselamatkan. Huff. Trik yang tidak penting. Penguasa kilin api hitam mendengus dingin. Tak lama kemudian, dia berdiri dari kursi dan maju selangkah. Di saat yang sama, dia juga melepaskan gelombang aura lain yang secara samar menahan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat hembusan angin. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia berkata, kamu berasal dari klan roh angin. Beraninya kamu melukai penjagaku. Hutang ini harus dilunasi. Angin kencang perlahan menghilang, memperlihatkan sosok kurus. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut. Setelah dia muncul, dia mengamati kerumunan itu dengan dingin. Pandangannya tertuju pada Raja Kilin Api Hitam dan dia terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat pihak lain. Kamu adalah pemimpin ras manusia, Feng Hao. Ketika lelaki tua itu melihat kaisar api hitam kilin, dia tidak sombong seperti sebelumnya. Namun, kondisinya tidak jauh lebih baik. Dia langsung berkata, saya Feng Lingzi. Beraninya kalian manusia mempertahankan ahli dari klan roh angin. Serahkan dia, dan aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Feng Lingzi melambaikan tangannya dan tampak murah hati. Kenyataannya, dia tidak terlalu percaya diri terhadap Raja Kilin Api Hitam. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus Raja Kilin Api Hitam sama sekali. Oh, si tua bangka. Siapa yang kamu cari? Feng Hao melihat Feng Lingzi masih berani bersikap sombong dan langsung menjadi tidak bahagia. Kamu hanyalah kaisar agung tingkat rendah dan kamu berani berbicara begitu sombong. Kamu mendekati kematian. Feng Lingzi memandang Feng Hao dan memelototinya. lancar dari tubuhnya sekali lagi dan dia dengan santai menembakkan seberkas energi. Itu langsung berubah menjadi angin kencang dan menyapu ke arah Feng Hao. Feng Hao tersenyum tipis. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah tidak peduli dengan angin kencang. Sesaat kemudian, Kilin Api Hitam mengambil tindakan. Dia mendengus dingin dan perlahan mengulurkan telapak tangannya ke tempat di mana angin kencang berada. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Feng Lingzi tercengang. Dia melihat serangan terbaiknya ditekan oleh pihak lain dengan satu tangan. Kemampuan menentang alam macam apa itu? Dalam sekejap, wajah Feng Lingzi menjadi serius. Dia memandang Kaisar Api Hitam Kilin dengan ketakutan. Tua bangka, aku sedang membicarakanmu. Feng Hao berbicara lagi. Dia memandang Feng Lingzi dan tersenyum jahat. Kamu mencari penguasa klan manusia, Feng Hao, tapi ini aku. Jangan sampai salah orang. Feng Hao tidak memberinya wajah apapun. Tingkat budidaya Feng Lingzi berada di atas Guru Ilahi Penjaga Pusat. Jika Feng Hao menggunakan kekuatan Heaven Surat, dia seharusnya bisa menghadapinya. Namun, dengan adanya Kaisar Api Hitam Kilin di sini, dia tidak perlu takut. Mendengar perkataan Feng Hao, bola mata Feng Lingzi langsung keluar. Pemuda yang hanya berada di alam Kaisar Surgawi ini sebenarnya adalah penguasa klan manusia. Lalu, siapakah eksistensi yang memancarkan aura misterius ini? Kentut tua, aku memberimu kesempatan untuk datang dan membawa orang itu pergi. Namun, kamu bahkan menyerang pengawalku. Menurut Anda bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Feng Hao berkata sambil tersenyum sambil memandang Feng Lingzi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bestart, jadi bagaimana jika kamu adalah penguasa klan manusia? Kamu bahkan tidak menghormati kami, klan Roh Angin. Feng Lingzi langsung marah. Di masa lalu, klan manusia hanyalah yang terendah di antara seratus ras. Klan Roh Angin tidak mempedulikan mereka sama sekali. Namun kini, yang disebut-sebut sebagai pemimpin klan manusia ini justru berani mencari masalah dengannya. Apakah dia lelah hidup? Kau mematahkan lengannya. Aku akan menghancurkan milikmu. Kamu bisa kembali ketika klan Roh Angin datang untuk membawa orang-orangmu pergi. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah suram. Apakah orang-orang terkutuk ini sebodoh itu? Mereka bahkan tidak dapat memahami situasi di depan mereka. Pakar dari klan besar macam apa mereka? Mereka bahkan tidak bernilai satu kentut pun. Bocah bergigi kuning, kamu pikir kamu ini siapa? Feng Lingzi sangat marah hingga dia mulai tertawa. Kata-kata Feng Hao ini terlalu lucu. Dia ingin mematahkan lengan Feng Lingzi sendirian. Apakah dia mengira dia adalah makhluk tertinggi? Namun, sebuah tragedi terjadi dengan sangat cepat. Tentu saja, ada seorang penguasa. Meski bukan Feng Hao, penguasa api hitam kilin mengawasi dari samping. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, penguasa api hitam kilin mengambil tindakan, ingin mematahkan lengan Feng Lingzi. Hati Feng Lingzi tenggelam saat melihat penguasa api hitam kilin mengambil tindakan. Ia merasa orang di depannya tidak mudah untuk dihadapi, terutama aura misterius itu. Dia tidak tahu siapa orang ini. Kapan ahli yang menentang surga muncul di klan manusia? Mungkinkah dia benar-benar seorang penguasa? Jantung Feng Lingzi juga berdetak kencang. Dia memikirkan rumor bahwa makhluk tertinggi telah muncul di umat manusia. Namun, rasnya tidak percaya dan ingin mengujinya. Tapi kalau dilihat sekarang, ada kemungkinan besar hal itu benar. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyadarinya sekarang. Aura penguasa api hitam kilin tiba-tiba meletus, menyelimuti seluruh Sageli Heaven Academy. Bahkan penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan jahat pun bisa merasakannya. Api hitam sangat bosan sehingga dia berlari untuk bersama Feng Hao lagi. Penguasa kekacauan primordial menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 2368 Menghadapi tekanan penguasa kilin api hitam, Feng Lingzi bagaikan perahu sendirian di tengah badai yang mengamuk. Dia bahkan tidak sempat mengatur napas. Pada saat ini, ekspresi Feng Lingzi berubah menjadi sangat jelek. Dia akan menghadapi makhluk tertinggi yang asli. Sialan, orang-orang tua di klan itu sebenarnya berani berbohong padaku. Klan Roh Angin sangat marah. Sebelum dia datang ke sini, dia berulang kali bertanya kepada para tetua Klan Roh Angin apakah klan manusia benar-benar memiliki makhluk tertinggi. Namun, para tetua Klan Roh Angin tidak dapat memahaminya dan tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Feng Lingzi tidak terlalu memperhatikannya. Ia mengira itu hanya rumor belaka. Bagaimanapun juga, pengintai alam guru ilahi yang jatuh di Akademi Elysium adalah adik laki-lakinya. Ketika dia mendengar sesuatu telah terjadi, dia bergegas dengan cemas. Dia bahkan melumpuhkan penjaga manusia yang datang untuk melaporkan berita tersebut. Namun, dia tidak menyangka hal itu juga terjadi karena hal tersebut. Feng Hao sangat marah. Klan Roh Angin sebenarnya tidak menaruh perhatian sama sekali pada ras manusia. Mereka perlu membangun kekuatan mereka sehingga klan yang gelisah di benua seratus ras akan benar-benar tenang. Sebenarnya, pada saat ini, seluruh benua seratus ras mengetahui bahwa ras manusia memiliki beberapa penguasa. Tidak banyak klan yang ingin menyerang ras manusia. Namun, Klan Roh Angin tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka tidak dapat disalahkan dalam hal ini. Aura Blackfire Kilin Soverein melonjak ke langit, menyebabkan para ahli dari seluruh benua seratus ras gemetar. Ini adalah dasar dari ras manusia. Perlombaan ini bukan lagi perlombaan yang mudah diintimidasi. Kebangkitan mereka sudah tidak dapat dihentikan. Bahkan ada beberapa ahli dari ras lain yang menghela nafas dalam hati dan menyerap pada gagasan untuk melawan ras manusia. Mereka tidak ingin dikunjungi oleh penguasa. Itu akan menjadi lelucon besar. Feng Lingzi ketakutan, tetapi penguasa Kilin Api Hitam tidak berencana untuk berhenti karena hal ini. Ini karena Feng Hao mengatakan bahwa dia akan mematahkan lengan orang ini untuk membangun kekuatannya. Kau patahkan tanganmu sendiri, atau aku yang akan melakukannya. Itu pilihanmu. Suara acu-ta'acu penguasa Kilin Api Hitam bergema di seluruh Elysium, menyebabkan para penjaga di sekitarnya merasakan darah mereka mendidih lagi. Hal ini khususnya terjadi pada penjaga yang pergi ke Klan Roh Angin. Pada saat ini, ketika dia melihat penguasa ras manusia, Feng Hao, membela dirinya, dia menjadi semakin emosional. Umat manusia itu perkasa. Tanpa sadar, beberapa penjaga telah mengangkat tinju mereka dan mulai berteriak dengan ganas. Suasana yang hampir fanatik ini dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun. Semua penjaga ini berdarah panas karena tindakan Feng Hao. Wajah Feng Lingzi sangat malu. Dalam hatinya, dia sudah mengutuk beberapa tetua di Klan. Namun, itu tidak ada gunanya. Saat ini, baginya yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan situasi yang ada di hadapannya. Potong lengannya sendiri. Kebanggaan Feng Lingzi sebagai dewa ilahi tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Bagaimanapun juga, ras manusia dulunya adalah makhluk yang mirip semut. Hari ini, mereka telah mempermalukannya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar memotong lengannya sendiri, seluruh Klan Roh Angin tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di benua seratus klan. Faktanya, yang tidak disangka Feng Lingzi adalah ahli dewa ilahi yang tergantung di pintu masuk Elysium telah sepenuhnya menghancurkan reputasi Klan Roh Angin. Lelucon yang luar biasa, dewa ilahi masih merupakan eksistensi tingkat tinggi di klan manapun. Namun, dia digantung dan dipermalukan seperti ini. Bagaimana mungkin klan ini masih memiliki reputasi yang tersisa? Sekalipun kamu punya harga diri, jangan pernah berpikir untuk mempermalukanku. Wajah Feng Lingzi memerah. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia melihat sekeliling dan sosoknya langsung muncul. Targetnya sebenarnya adalah Feng Hao. Pemikiran Feng Lingzi sangat sederhana. Meskipun penguasa ilahi adalah pakar tertinggi, selama dia menyandara penguasa ras manusia dan Feng Hao, bahkan jika pakar tertinggi memiliki cara yang menantang surga, dia tidak akan berani melakukan apapun untuk dia. Sayangnya, Feng Lingzi tidak tahu bahwa angan-angannya tidak akan berhasil. Jika itu adalah kaisar agung biasa, dia pasti bisa menyandara Feng Hao. Namun, apakah Feng Hao adalah kaisar agung biasa? Melihat Feng Hao yang tidak jauh, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia sepertinya tidak bereaksi apapun terhadap Feng Lingzi yang tiba-tiba melintas ke arahnya. Sudut bibir Feng Lingzi melengkung menjadi senyuman yang mengerikan. Selama dia berhasil, bahkan ahli tertinggi pun tidak akan takut, kecuali pihak lain menyerap pada penguasa ras manusia. Bodoh! Melihat aksi bunuh diri Feng Lingzi, Raja Kilin Api Hitam tiba-tiba merasa itu lucu. Dia menggelengkan kepalanya seolah dia sudah bisa melihat akhir cerita Feng Lingzi. Set! Mata Feng Hao berubah serius saat murid-muridnya menatap Feng Lingzi yang sedang berkedip ke arahnya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman lucu. Dalam sekejap, cahaya ilahi sembilan warna keluar dari tubuhnya seperti matahari yang terik. Dalam sekejap, seluruh Elysium menjadi cahaya yang kuat. Cahaya sembilan warna yang pekat memenuhi seluruh alun-alun, menyebabkan para penjaga di bawah tidak dapat membuka mata mereka. Mereka hanya bisa mendengar pekikan sebelum sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Feng Lingzi. Pada saat itu juga, wajah Feng Lingzi dipenuhi ketakutan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Lengannya berlumuran darah dan gemetar tanpa henti. Bahkan ada bekas luka bakar di sana. Pada saat itu, dia sebenarnya memilih untuk melawan kekuatan murka surga Feng Hao. Bukankah itu berarti mencari kematian. Meskipun Feng Hao tidak bisa mengalahkan dewa ilahi seperti ini, dia masih bisa menggunakan kekuatan murka surga untuk menghalanginya. Adapun pihak lain yang ingin menyerangnya, itu adalah tindakan bodoh. Kekuatan murka surga di tubuh Feng Hao bukanlah lelucon. Karena saat menghadapi Feng Lingzi, Feng Hao tidak berani gegabuh. Dia langsung mengerahkan kekuatan murka surga di tubuhnya. Feng Lingzi tertangkap basah dan lengannya terkena kekuatan murka surga. Bagaimana kekuatan murka surga bisa terjadi? Feng Lingzi akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Jika dia tahu bahwa pihak lain benar-benar memiliki kekuatan kemarahan surga, dia tidak akan berani menyerang Feng Hao bahkan jika dia diberi keberanian lagi. Sepertinya kamu tidak rela lenganmu patah. Kalau begitu, izinkan kami membantu Anda. Feng Hao mengungkapkan senyuman tidak berbahaya saat dia memandang Feng Lingzi, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tidak baik, hati Feng Lingzi tiba-tiba tenggelam saat dia berbalik. Raja Kilin Api Hitam telah menghilang. Ah! 2.370 Feng Lingzi menjerit sedih ke arah langit. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kedua lengannya sebenarnya telah dipotong. Melihat luka yang nyaris tanpa darah, keputusasaan pun muncul di hati Feng Lingzi. Dia bisa merasakan ada energi panas yang tidak normal yang terus-menerus merusak lukanya. Jika ini terus berlanjut, lengannya tidak mungkin tumbuh kembali. Potong saja lengannya. Tidak perlu terlalu ekstrim. Feng Hao melirik dan tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia memandang dengan hormat pada Raja Kilin Api Hitam. Dia hanya ingin membangun kekuatannya, tapi dia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Lagi pula, jika dia bertindak terlalu jauh, itu sama saja dengan ras manusia yang sepenuhnya memprovokasi ras lain. Pada saat itu, ras lain akan bersatu sepenuhnya untuk menghadapi ras manusia. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihat Feng Hao, juga bukan niat aslinya. Raja Api Hitam Kilin menganggupkan kepalanya. Jarinya dengan lembut menjentikan peluru, dan Feng Lingzi menjerit menyedihkan. Di lengannya yang hangus, ada dua bungkusan api hitam yang seperti ular tipis yang terpisah dari luka Feng Lingzi yang hangus dan kembali ke Raja Api Hitam Kilin. Saat api hitam hilang, wajah Feng Lingzi menjadi sangat pucat. Saat ini, sudah ada bekas darah yang merembes keluar dari lukanya. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Pada akhirnya, Feng Hao tetap tidak membunuhnya. Namun, sebelum Feng Lingzi kembali sadar, kalimat Feng Hao berikutnya membuat hatinya menjadi dingin. Seseorang, ikat dia lagi dan gantung dia di pintu masuk Elysium. Terus beritahu klan Roh Angin. Jika mereka menyakitimu lagi, kami akan langsung memusnahkan klan ini. Kulit Feng Lingzi pucat pasi. Dia adalah eksistensi Divine Master Realm yang bermartabat, tetapi dia digantung di pintu masuk oleh orang lain. Bagaimana dia bisa terus hidup? Terutama klan Roh Angin. Dua keberadaan alam guru ilahi terikat langsung di pintu masuk. Ini mungkin akan membuat beberapa klan tertawa terbahak-bahak. Namun, Feng Lingzi tidak melawan. Dia tidak berani dan tidak bisa. Ada makhluk tertinggi seperti Raja Kilin Api Hitam di sampingnya. Jika dia melakukan gerakan aneh, dia hanya akan mati. Beberapa penjaga manusia saling memandang, lalu menguatkan diri dan mengikat Feng Lingzi. Sama seperti ahli rilem Master Ilahi sebelumnya, mereka menggantungnya di gerbang. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah guru ilahi. Biasanya, ketika mereka bertemu dengan keberadaan alam guru ilahi ini, siapa di antara mereka yang tidak akan menundukkan kepala? Tapi sekarang, mereka bisa mengikat dan menggantungnya. Bagaimana mungkin ini bukan hal yang menyenangkan? Kamu, lakukan perjalanan lagi ke klan Roh Angin. Jika mereka tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka, maka keturunan berikutnya adalah yang tertinggi. Feng Hao dengan santai menunjuk ke arah penjaga manusia dan berkata sambil tersenyum. Penjaga manusia ini dengan bersemangat pergi ke klan Roh Angin lagi. Sekarang, para penjaga ini sama sekali tidak takut pada klan Roh Angin. Tidak peduli apa, mereka memiliki yang tertinggi di belakang mereka. Bahkan jika klan Roh Angin diberi dua nyali lagi, mereka tidak akan berani bergerak. Berapa banyak Divine Master yang bisa dimiliki suatu ras? Saat ini, sudah ada dua orang yang tergantung di pintu masuk Akademi Surgawi. Jika klan Roh Angin terus keras kepala, maka mereka tidak bisa menyalahkan Feng Hao. Klan manusia ingin membangun kekuatan mereka, tetapi klan Roh Angin tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Siapa yang bisa disalahkan? Menyusul kemalangan klan Roh Angin sekali lagi, pemandangan aneh muncul di pintu masuk Akademi Elysium. Dua guru ilahi dengan ekspresi malu digantung di pintu masuk tanpa kemampuan untuk membalas. Masih ada beberapa mata-mata yang tersembunyi di sekitarnya. Pada saat ini, mereka menghirup udara dingin sekali lagi. Ini tidak akan berhasil. Kita harus meminta dengan tegas kepada klan tersebut untuk tidak berkonfrontasi dengan klan manusia. Kami tidak bisa berteman dengan mereka, dan kami sama sekali tidak bisa membuat musuh. Klan manusia terlalu menakutkan. Dalam sekejap, mata-mata di luar Akademi Surgawi akhirnya pergi. Mereka tidak berani tinggal di dekat klan manusia. Seolah-olah klan manusia adalah api penyucian. Meski mereka tidak bisa melihat situasi di dalam, aura yang dipancarkan penguasa kilin api hitam membuat mereka merasa takut. Merasakan aura di sekitar Akademi Elysium telah hilang sama sekali, Fenghou dengan santai mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalat-lalat yang mengganggu itu akhirnya menghilang. He he, kenapa takut sekali? Dengan kita di sini, meskipun ras-ras itu bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan kita. Kenapa kita tidak langsung saja masuk ke sarang mereka? Suara Blackfire Kilin Sovereign dipenuhi dengan niat membunuh. Yang perlu kita lakukan adalah membangun kekuatan kita, bukan membantai. Fenghou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terlebih lagi, inilah yang dipikirkan oleh penguasa primordial dan yang lainnya. Meski mereka tidak mengatakannya dengan jelas, secara kasar saya bisa menebak apa yang ingin mereka lakukan. Oh, trik apa yang sedang dimainkan oleh dua orang tua bodoh itu? Penguasa kilin api hitam tersenyum. Karena ini adalah niat penguasa primordial, pasti ada tujuan lain. Jika saya tidak salah, penguasa primordial ingin sepenuhnya menyatukan benua seratus ras dan melawan jalan surgawi. Mata Fenghou berkedip, dia sengaja merendahkan suaranya. Lagi pula, itu terdengar terlalu mengejutkan. Mendengar dua kata, jalan surgawi, ekspresi penguasa kilin api hitam menjadi lebih serius. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengerti. Sekarang jalan surgawi tidak lagi terbelenggu, para ahli di masa lalu telah dihidupkan kembali. Ini bukanlah kabar baik bagi jalan surgawi. Bahkan bisa dibayangkan bahwa dalam waktu dekat, jalan surgawi akan menyebabkan bencana lain turun. Bencana ini akan melanda benua seratus ras dan bahkan dunia penglai, dan pihak pertama yang akan menanggung dampak terbesarnya adalah para penguasa dan bahkan para guru ilahi. Kita akan mengetahuinya dalam waktu setengah bulan. Kita tunggu dulu. Fenghou tersenyum misterius. Pada saat ini, karena tindakan Fenghou dan penguasa kilin api hitam, dua guru ilahi digantung di pintu masuk. Hal ini menyebabkan kejutan yang lebih besar bagi ras lain. Beberapa jam kemudian, beberapa ras akhirnya datang mengumpulkan orang-orangnya. Berbeda dari Fenglingzi dari klan Roh Angin, orang-orang itu tahu bahwa mereka sama sekali tidak boleh menyinggung umat manusia saat ini. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memiliki status yang cukup tinggi. Beberapa dari mereka bahkan adalah para leluhur saat ini atau beberapa tetua. Semuanya datang dengan nada rendah hati dan mereka bahkan membawa beberapa harta langka untuk ditukar dengan klan mereka sendiri. Terima kasih telah menonton!